PENELOLAAN Persib Bandung akhirnya memenangkan lelang kerja sama penelolaan, KSP, Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA. Dengan begitu, klub kebanggan warga Bandung itu akan memperoleh hak penelolaan GBLA selama 30 tahun. Pelaksana Harian atau PLH Wali Kota Bandung, Emma Sumarna, mengatakan Persib dinyatakan memenangkan lelang setelah KSP Stadion GBLA rampung. Saat ini, dikatakan Emma, Dinas Pemuda Olahraga, Dispora, tengah melakukan pemuatan aspek hukum atas KSP dengan mencari second opinion serta peraisal dari akuntan independen. Hal itu merupakan langkah kehati-hatian guna mengantisipasi pihak yang mempertanyakan atau bahkan melaporkan hingga menggugat kerjasama itu pada masa mendatang. Apalagi masa kerjasama itu panjang. Saat ini, tinggal menuju penanda tangan Pemkot Bandung dengan pemenang lelang KSP, kata Emma di Balai Kota Bandung. Emma mengaku proses pelelangan sempat dilakukan secara ulang sebelum muncul pemenang. Hasilnya, PT Persib Bandung bermartabat PBB yang menaungi tim Persib tetap menjadi pemenangnya. Saat ini, lanjutnya, PT PBB sudah menggunakan Stadion GBLA selama mengarungi Liga 1 2023-2024. Namun saat ini masih menggunakan sistem sewa, baik saat bertanding maupun latihan. Setelah kerjasama pengelolaan mulai berlaku, Pemkot Bandung tak lagi mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan. Hal itu menjadi bagian dari tanggungan PT PBB meski Pemkot Bandung berhak atas pendapatan KSP, anggaran yang sebelumnya untuk pemeliharaan rumput, bangunan, sampai area parkir stadion bisa untuk efisiensi, atau dialihkan ke pos lain. Angka tepat tidak hafal, tapi mencapai miliaran rupiah per tahun. Pemkot Bandung pun beroleh pendapatan atas KSP itu, tuturnya. Deputi CEO PT PBB, Teddy Cahyono membenarkan hal itu. Namun, saat ini pihaknya masih harus menunggu proses penandatanganan KSP Stadion GBLA dengan pemerintah kota Bandung. Saat ini, kami masih menunggu agenda penandatanganan KSP Stadion GBLA karena masih ada beberapa proses yang tengah dilakukan pihak Pemkot Bandung, kata Teddy. Teddy berharap tahapan yang tengah dijalani Pemkot Bandung itu berjalan lancar. Apalagi Persib akan mengelola Stadion GBLA sampai 30 tahun ke depan. Semoga seluruh proses serat rima dapat berjalan dengan lancar agar Stadion GBLA cepat kami renovasi. Harap Teddy.